Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan yang Maha Esa Agar kalian semua bahagia dan sehat selalu Shok dapat kiriman 2 plastik hitam besar isi uang, Atta Halilintar Masa pakai plastik sampah gini Youtuber Atta Halilintar Shok tiba-tiba mendapatkan uang tunai 2 kantong plastik hitam besar di depan pagar rumahnya Gepokan uang tersebut dibungkus dengan 2 kantong plastik hitam besar dan diletakkan di depan pagar rumah Atta Halilintar Rejeki nomplok tersebut bertuliskan hadiah untuk pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Melalui kanal Youtubenya, Atta Halilintar seketika kaget saat pegawainya membawakan 2 plastik berisi benda padat ke kamarnya Calon menantu Anang Hermansyah kaget bukan kepalang saat plastik sampah tersebut dibuka dan berisi gepokan uang tunai pecahan 100 ribu dan 50 ribuan Lihat dulu, masa pakai plastik sampah gini Tanya Atta Halilintar dikutip tribunwow.com, Sabtu, tanggal 27 Maret 2021 Plastik hitam itu ditempeli ke tas ala kadarnya bertuliskan, hadiah pernikahan bro Atta Halilintar Sampah kali bang, kata seorang pegawai Duit gila, gue punya siapa gila, ujar Atta Halilintar Nggak tahu bang, sahut pegawai yang lain Atta Halilintar yang cok sekaligus berbunga-bunga meminta para pegawainya untuk tidak menyentuh barang tersebut Pasalnya, masih misterius siapa yang sengaja mengirimkan uang dengan cara demikian kepadanya Jangan sentuh, ini duit halal apa duit apa nih Ada dua kantong, kata Atta Halilintar Saat kantong yang satunya lagi dibuka, Atta kembali tertegun Kantong tersebut juga berisi uang pecahan 100 ribuan seluruhnya Uang-uang tersebut diikat beberapa gepok Becanda tisna, siapa yang nganter tisnaku, kata Atta kepada pegawainya Nggak tahu bang, orangnya pakai jaket gini, ucap asistennya Ini pokoknya jangan ada yang sentuh, ini kita nggak tahu milik siapa Saya nggak mau kalau duit apa, ungkap Atta Atta Halilintar tanpa keheranan dan salah tingkah mendapatkan uang tiba-tiba sebegitu banyak Dia memastikan tidak ada yang menyentuh uang tersebut sama sekali selagi belum ketemu pasti siapa pengirimnya Mana ada orang kasih hadiah pernikahan duit segepok dunia, ujar Atta Halilintar Buat bayar gigi mahal, ember-ember, miliar, juga Cuma maksudnya ini Jangan ada yang sentuh, biarin, tegasnya Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah diketahui akan menggelar perniakahan pada Sabtu, tanggal 3 April 2021 Dan disiarkan langsung di RCTI Pasangan selebriti Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah akhirnya menentukan lokasi pernikahan Di akun Youtubenya, terlihat Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah mendatangi sebuah hotel bintang 5 di kawasan Karet Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan Sebelumnya, sempat terjadi drama lantaran rencana menikah di Gelora Bung Karno, GBK, dan di Masjid Istiqlal dibatalkan Atta Halilintar akhirnya akan menggelar akad pada tanggal 3 April 2021 di Hotel Raffles, Jakarta Atta Halilintar mengaku akan memesan 3 bolung sekaligus Terlihat ukuran 1 bolung saja sudah terbilang cukup besar Meski gagal GBK Istiqlal, Atta tampaknya memang ingin momen pernikahannya menjadi sespesial mungkin Ini nanti ada 3 kayak gini buis, kata Atta Halilintar dikutip tribunwow.com, humat, tanggal 26 Maret 2021 Ini besar banget, sahut Aurel kagum Aurel Hermansyah lantas menanyakan perasaan Atta Halilintar yang tak lama lagi akan menjadi suaminya Youtuber berusia 26 tahun tersebut lantas mengaku kepada Aurel bahwa dirinya merasa berdebar-debar menjalang hari sakral tersebut 3 tuh udah gede banget, seneng ngenggak, tanya Aurel, seneng tapi masih deg-degan Gimana ya caranya, jawab Atta Halilintar Mendengar jawaban Atta Halilintar, Aurel Hermansyah seolah tidak puas Namun, Atta langsung menegaskan bahwa apa yang dirasakannya merupakan sesuatu yang wajar dirasakan para calon pengantin Terlebih, pernikahan tersebut dipastikan akan berlangsung mewah Kok gitu, tanya Aurel menyangsikan Ya normal lah namanya orang mau nikah ya deg-degan gimana sih Kalau enggak deg-degan namanya enggak sayang Tegas Atta Halilintar Meskipun menyebutkan biaya yang harus dikeluarkan untuk menggelar nikahan di sana Atta Halilintar tampak menyinggung isi dompetnya Hal itu seolah menyeratkan bahwa biaya pernikahannya sangatlah mahal dari pernikahan pada umumnya Coba lihat dompet geter enggak ya Ujar Atta Halilintar Ada uang, tapi kan Tanya kameramen Dompet mah ada Isinya mungkin yang harus dicari-cari sedikit Ucap Atta Halilintar seolah menyemangati diri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!